Luka apa di wajahmu? Maura, Paris begitu perhatian pada Maura saat mereka makan malam bersama malam itu. Ah, ini bukan apa-apa, mah. Itu luka bekas cakaran, mah, selah Dilan. Apa bekas cakaran? Apa maksudmu, Dilan, dicakar oleh kucing, atau oleh manusia? Bagaimana bisa Maura mendapat bekas cakaran? Bagaimana cara kau menjaga istrimu? Maura yang mendengarnya pun segera menenangkan Paris. Eh, aku tidak apa, mah, ini hanya luka kecil dan Dilan sudah membawaku ke dokter tadi. Orang yang melakukannya juga sudah kupecat perusahaan tidak akan memakai karyawan seperti dia. Ya ampun, karyawan perusahaan, sebenarnya ada masalah apa sampai dia mencakar Maura? Ceritanya panjang tapi tidak usah dibahas lagi. Mah, yang penting masalahnya sudah selesai. CK, baiklah, apakah kau sudah memakai obat? Maura, Colin, tolong ambil salep yang biasa itu. Ah, baiklah, Bu. Colin yang tadinya duduk di samping Paris pun langsung mengambil obat dengan cekatan dan menghampiri Maura yang sedang duduk di samping Dilan. Salep ini harus dioleskan tipis-tipis, Maura, sini aku bantu. Maura dengan patuh mengarahkan wajahnya pada Colin dan Colin pun langsung mengoleskan salep itu begitu lembut di wajah Maura sampai Dilan pun menegang sendiri melihat istrinya disentuh oleh adiknya. Hei, apa yang kau lakukan? Ada aku di sini, mengapa kau yang harus memakaikannya salep, sini? Dilan langsung bangkit berdiri dan mengambil salep dari tangan Colin. Astaga, Kak Dilan, aku tidak bermaksud apa-apa, aku hanya membantu. Mengobati Maura itu tugas suaminya, bukan adik iparnya, sana kembali ke kursimu. Dilan mengedikkan kepalanya dan Colin pun langsung kembali ke kursinya sendiri sambil mencebikkan bibirnya. Maura pun hanya melirik Dilan sebelum akhirnya Dilan mengambil alih mengoleskan salep ke luka di wajah Maura, namun Dilan yang mendadak kesal pun mengoleskannya dengan kasar sampai Maura mengernyit. Sudah, tapi jadinya terasa tebal, protes Maura. Ini tidak tebal, sudah cepat makan sana, seru Dilan galak. Maura pun tidak menyahuti lagi dan makan dalam diam sementara Albert akhirnya bertanya cerita lengkap tentang Maura yang sampai dicakar. Dilan menjelaskan singkat namun tidak ada yang bertanya lagi setelahnya. Sampai setelah makan malam pun berakhir, Dilan dan Maura akhirnya kembali ke kamar mereka dan Dilan pun mengomel. Tidak seharusnya kau diam saja saat ada pria lain yang menyentuhnya, Maura. Pria lain apa? Colin itu adikmu? Dia memang adikku tapi dia tetap pria kan? Ya ampun, Dilan, tentu saja dia pria tapi dia hanya membantuku memakai salep. Aku bisa melakukannya, seharusnya kau menolaknya, pokoknya kau harus ingat, Maura, mulai sekarang, kau harus bisa menjaga sikapmu karena kau itu sudah bersuami. Jangan mau disentuh pria lain walaupun sedikit saja, termasuk Colin karena Colin tetaplah pria. Maura sampai menganga kaget mendengarnya. Dilan benar-benar cemburu seperti anak kecil. Dilan sendiri tidak menyangka moodnya bisa memburuk seperti ini hanya karena Colin membantu Maura memakai salep. Padahal sungguh dulu sekalipun melihat skila disentuh pria lain saat berakting, Dilan tidak sampai lebay seperti ini. Dilan pun terus melirik Maura dan Maura yang melihatnya pun akhirnya mengalah. Baiklah, aku akan mengingatnya dan menolak apapun yang Colin berikan, apa begitu sudah bisa, Dilan, CK, pria lain juga, semua pria tidak boleh ada pria lain selain aku. Maura yang tadinya kesal pun akhirnya mengulung senyumnya karena gemas pada suaminya yang ternyata galak di luar tapi kekanakan di dalam. Hmm, aku tahu, hanya kau tegas Maura lagi. Dilan dan Maura pun bertatapan sejenak sebelum akhirnya Dilan masuk ke pelukan Maura dengan manja. Mereka pun berpelukan cukup lama sebelum akhirnya Dilan melakukan rencana mereka sejak sore yaitu memberikan suntikan vitamin A, B, C, D pada istrinya itu agar lebih serong hingga mereka pun tidur begitu lelap karena lelah dan puas. Keduanya kembali bangun dalam posisi berpelukan pagi itu dan mereka sama-sama tersenyum dengan mood yang begitu baik. Bahkan saat sarapan, Dilan tidak lagi jutek pada Colin dan seolah melupakan begitu saja kekesalannya pada Colin kemarin malam. Dilan dan Maura berangkat bersama ke kantor seperti biasa dan Dilan sudah tidak pernah menurunkan Maura lagi di pinggir jalan melainkan mereka turun bersama di parkiran walaupun mereka tetap masuk bergantian. Mood Dilan sungguh sangat bagus hari itu sampai Dilan juga sama sekali belum marah sejak pagi dan menghadapi Dilan yang seperti ini membuat mood Jody juga ikut baik. Kau pasti sedang senang, bos. Kalau kau tidak marah-marah, hatiku sungguh ikut senang, bos. Kalau kau mau aku tidak marah ya jangan membuatku marah, Jody. Eh, kapan aku pernah membuatmu marah? Kau itu yang tidak tertebak. Kau bisa marah-marah tanpa alasan yang jelas, bos. Tapi sejak kau mesra bersama Maura, kau menjadi jarang marah, bos. Pasti Maura melayanimu dengan sangat baik. Dilan yang mendengarnya tiba-tiba teringat apa yang dilakukannya tadi malam bersama istrinya dan dia juga tersenyum kecil sebelum ia segera membuat ekspresinya datar lagi. Jangan sok tau, perbanyak bekerja dan kurangi bicara, Jody, seru Dilan lagi dengan galak. Jody pun langsung tertawa nyengir sebelum ia kembali bekerja. Mood Dilan sendiri masih tetap bagus namun ia begitu sibuk pagi itu sampai siang hari pun tiba dan Dilan berniat mengajak istrinya makan siang berdua. Namun saat Dilan baru saja melangkah ke arah divisi Maura, Maura malah terlihat berlari dengan tergesa-gesa sampai tidak melihat Dilan di sana. Ada apa? Itu Maura kan? Mengapa dia terburu-buru? Apa dia tidak melihatku? Seru Dilan pada Jody yang melangkah bersamanya. Eh, sepertinya dia tidak melihatmu. Bos, biarku panggil, tidak usah, kita ikuti saja. Aku mau tahu apa yang membuatnya begitu terburu-buru. Jody yang mendengarnya pun mendadak cemas sendiri dan berdoa dalam hatinya semoga Maura tidak melakukan hal yang aneh-aneh kali ini. Dilan sendiri yang mendadak kesal karena diabaikan. Maura pun akhirnya menyusul Maura. Sungguh di dalam otak Dilan sudah memikirkan banyak hal buruk seperti kemungkinan Maura selingkuh dan menemui kekasih rahasianya. Apalagi saat Dilan tiba di lobi, Dilan melihat Maura yang sudah naik ke sebuah mobil. Sial, mobil siapa itu? Maura mau pergi kemana? Cepat kita ikuti dia, Jody. Jody langsung menganggup dan mereka pun mengikuti mobil Maura di jarak yang aman sampai mereka melihat Maura berhenti di sebuah rumah sakit dan Dilan pun mengernyit dibuatnya. Maura sendiri tadinya sudah berencana makan siang di kantin bersama Kimi saat Niko menelponnya dan memberikan kabar baik bahwa transplantasi ginjal ibunya sudah bisa dilakukan karena mereka sudah menemukan donor yang cocok. Maura yang kegirangan pun langsung terburu-buru pergi ke rumah sakit naik taksi online dan begitu Maura tiba, Maura pun langsung memeluk Niko. Niko, wah Maura, bagaimana kabar ibu? Ibu sangat sehat dan sangat senang dengan berita ini. Maura pun menganggup dan langsung masuk bersama Niko ke ruang perawatan. Maura langsung disambut dengan senyuman Eli begitu Maura masuk ke sana dan perasaan Maura pun tidak bisa dijelaskan lagi. Akhir-akhir ini Maura jarang mengunjungi ibunya namun Maura tidak pernah absen melakukan video call dengan ibunya itu. Maura sangat senang melihat ibunya yang sudah sangat sehat namun ibunya tetap harus berada di rumah sakit agar kondisinya tetap stabil sampai jadwal operasi ditentukan. Ibu, Maura sayang, Eli mengangkar tangannya untuk menyentuh wajah Maura dan Maura begitu terharu melihat wajah segar Eli secara langsung. Kau segar sekali hari ini? Itu karena mereka memberikan kabar baik dan karena kau juga datang menjenguk ibu. Maura, ibu senang sekali. Maafkan aku yang jarang berkunjung, ibu. Tapi tidak lama lagi kau akan dioperasi dan kita bisa pulang ke rumah. Ibu, aku sudah tidak sabar lagi. Tidak apa, Maura, ibu tahu kau sibuk mencari uang. Tapi ibu masih tidak menyangka ibu akan melakukan transplantasi ginjal. Maura, bukankah itu sangat mahal? Jangan pikirkan itu, ibu. Fokus saja pada kesembuhanmu ya. Setelah operasi, kita bisa berkumpul di rumah lagi. Kau tidak perlu minum obat yang begitu banyak lagi dan kau juga tidak akan merasakan sakit lagi. Eli hanya mengangguk senang. Terima kasih, Maura, terima kasih. Terima kasih, Kak, timpal Niko yang kembali memeluk Maura dari samping. Mungkin Eli tidak tahu apa yang Maura lakukan agar ibunya itu bisa melakukan operasi namun Niko tahu dan Niko sangat terharu dengan apa yang Maura lakukan sampai Niko memeluk Maura begitu erat. Maura sendiri yang melirik Niko pun mendadak makin melau dan memeluk adiknya itu begitu erat. Bersama mereka memeluk Eli dan mereka pun tertawa bersama. Walaupun awalnya Maura merasa berkorban tapi sumbu sekarang Maura merasakan kebahagiaan yang berlipat ganda karena ibunya akan segera sembuh dan ia juga mendapatkan pernikahan yang bahagia. Maura pun sudah berpikir akan mengenalkan Dilan. Pada Eli nanti setelah Eli keluar dari rumah sakit dan Maura pun antusias sendiri dengan rencananya itu. Tanpa Maura sadari, Dilan dan Jodi sejak tadi sudah mengikutinya. Bahkan Dilan sudah kesal luar biasa melihat Maura berpelukan dengan Niko. Siapa pria yang dipeluk Maura tadi? Sialan, apa Maura berselingkuh dariku? Sungguh saat sedang posesif, semua pria bisa membuat Dilan cemburu. Apalagi Niko berdiri membelakangi Dilan sampai Dilan tidak bisa melihat wajah Niko. Namun Jodi yang langsung mengenali Niko pun langsung menenangkan Dilan. Bos, itu bukan pria tapi lebih tepatnya masih anak-anak itu Niko, bos, adiknya Maura. Apa adiknya Maura? Apakah yakin siapa namanya tadi? Ya ampun, bos, namanya Niko, adiknya Maura yang masih berumur 14 tahun, Maura kan memang tinggal bersama ibu dan adiknya saja. Dilan yang mendengarnya pun terdiam sejenak. Pernikahannya dengan Maura terlalu tiba-tiba dan Dilan terlalu membenci Maura waktu itu sampai Dilan tidak mau tahu apapun tentang wanita itu. Ya, Jodi pernah memberitahu bahwa Maura hanya tinggal dengan ibunya dan adiknya. Namun seperti apa wajah ibu Maura, Dilan tidak pernah melihatnya. Bahkan Niko yang saat itu mengantarkan Maura ke altar, Dilan pun juga tidak mengingat nama, apalagi wajahnya. Karena memang waktu itu Dilan menganggap semuanya tidak penting. Hingga saat ini mendadak Dilan merasa bersalah karena tidak bisa mengenali Niko. Hmm, jadi itu Niko, itu. Berapa umurnya dan di mana sekolahnya? Apa dia sekolah di sekolah yang bagus? Bukankah adik iparku harus sekolah di tempat yang bagus? Lalu, mengapa mereka kemari? Umur Niko masih 14 tahun, aku tidak tahu di mana sekolahnya tapi nanti aku akan mencari tahu, lalu tentang mengapa mereka kemari, akan kutanyakan dulu. Jodi sendiri tidak pernah mencari tahu detail tentang Maura karena memang Dilan tidak pernah menyuruhnya. Lagi pula Paris pasti sudah mengetahui semua tentang Maura dan memastikan bahwa Maura berasal dari keluarga baik-baik sebelum Paris meminta Maura menjadi menantunya karena itu Jodi juga tidak merasa perlu mencari tahu apapun. Sampai hari ini akhirnya mereka mengetahui bahwa ternyata selama ini ibu Maura sakit dan dirawat di rumah sakit ini. Tanggal masuk rumah sakitnya sebelum pernikahanmu, bos seru Jodi yang akhirnya mendapatkan data dari rumah sakit setelah bersusah payah memintanya dari suster. Penjaminnya juga Pak Albert, bos ibu Maura sudah lama di rumah sakit dan akan melakukan transplantasi ginjal, bos kurasa karena ini Maura setuju menikah waktu itu, bos lapor Jodi lagi yang membuat jantung Dilan berdebar kencang karena rasa bersalah. Walaupun hubungannya dengan Maura sudah membaik sekarang tapi tetap saja sejak awal Dilan sudah salah sangka dan mengira Maura adalah wanita murahan yang menikah dengannya hanya karena harta. Dan hari ini Dilan akhirnya tahu bahwa Maura setuju menikah demi biaya pengobatan ibunya. Perasaan Dilan pun tidak karuan. Jantungnya berdebar makin kencang dan rasanya Dilan ingin sekali memeluk Maura sekarang. Sungguh Dilan berengsek sekali karena sudah pernah meragukan Maura dan Dilan harus meminta maaf pada Maura untuk semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.